Halo Tredars, Minisah Sedia VBisnews, jumpa kembali dalam rekomendasi Mas VBisnews untuk hari ini. Harga Mas turun pada awal perdagangan sesi Amerika Serikat hari Rabu, karena meningkatnya minat terhadap resiko dengan meredahnya kecemasan akibat mendaratnya Ketua DPR Amerika Serikat, Nancy Pelosi, ke Taiwan kemarin malam. Mas berjangka kontak bulan Oktober turun 1,3 USD ke 1,758 USD per troy ounce. Pasar saham mengabaikan pesimisme di Wall Street. Dengan indeks saham, Eropa membukukan keuntungan yang menunjang saham berjangka Amerika Serikat. Dibantu oleh komentar yang hokis dari beberapa pejabat Federal Reserve Amerika Serikat yang berbeda, yang memberikan petunjuk akan tetap berlanjutnya kecepatan pengetatan yang agresif. Kecemasan dari para trader dan investor meredah dengan Ketua DPR Amerika Serikat, Nancy Pelosi, akhirnya meninggalkan Taiwan pada hari Rabu pagi, menyelesaikan perjalanannya ke Asia tanpa terjadi insiden yang berati. Meskipun ketegangan antara Amerika Serikat dengan China tetap berlanjut, China berencana untuk melakukan latihan militer di sekitar Taiwan selama 3 hari ke depan dan bisa mengambil langkah-langkah selanjutnya yang bisa merusak hubungan antara Beijing dengan Washington lebih jauh. Hal kunci di luar pasar emas adalah turunnya harga minyak mentah di NYMAX yang diperdagangkan di sekitar 90 USD dan naiknya indeks dolar Amerika Serikat karena komentar para pejabat The Fed yang hokis. Support terdekat menunggu di 1.750 USD yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 1.722 USD dan kemudian 1.700 USD. Resisten terdekat menunggu di 1.774 USD yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 1.790 USD dan kemudian 1.800 USD. Demikian rekomendasi mas untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Selamat berinvestasi. Sukses selalu. Salam Fibis! Salam Fibis!